Oke sobat yang ngar, balik lagi dengan gue Jovi disini Di depan gue udah ada salah satu reel dari brand Kenji Kemarin juarannya udah gue bahas banyak banget Dari Z-Grey, Torzai, Trigger, terus... Wah pokoknya banyak banget deh Kali ini Kenji ngirim reel ke gue Sebenarnya Putri Fishing yang ngirimnya Nah kalau misalnya lu cari dari Joran, Reel, bahkan lurnya pun ada Dari brand Kenji Nah lu cek aja di kolom deskripsi bro Gue ini dikirimin sama Putri Fishing Di video kemarin kita udah unboxing Boxnya gede, ada lurnya banyak banget Dan reelnya 2 Reelnya Torai 1 sama Harley Di Harley mungkin besok gue bahas deh Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah intro-introan Kalau misalnya lu cari referensi dari Joran, Reel Umpan Lu bisa cek di video gue sebelumnya Kita langsung unboxing aja Oh iya gue lupa Kita lihat dulu boxnya bro Oke, ini dia Torai 500 Ini udah power handle Disini ada sedikit land capacity Ada anti korosinya Oke Oke Langsung unboxing aja bro Nggak usah lama-lama Pertama-tama gue pegang reel ini cukup berat Reel ini ukuran 5000 Ya, putem-putem sih Kesan-putemnya ini agak sedikit berat Oke, disini ada Part list-nya Dan nggak lupa lagi bro Oke Ini sebentar Ini framenya terbuat dari metal Makanya dia agak sedikit berat Oke, dia udah screw in handle Atau power handle Globnya Bullet atau run club Oke Udah Anti-reverse juga Oke, ini dia penampakan si Kenji Torai Oke Oke Nah Ini clubnya nih Oke Nah, ini untuk frame atas ini Nah, ini terbuat dari metal bro Ini makanya Agak sedikit berat Oke Disini Biar Mungkin kalau ditarik ikan gede Biar nggak patah kali ini Frame ini Oke, untuk body Body ini pakai grafit Grafitnya ini Kayak keras gitu bro Beda banget bunyinya Kerasannya beda ini grafitnya Kayak grafit bagus Rotornya juga sama Grafit Oke Oke Nah, untuk handle Pakai CNC aluminium handle Dan turunnya pun ini aluminium bro Warna Sorry, bentuknya bullet Warnanya seperti ini Black nickel Nah, untuk warnanya ini warna corak-corak seperti ini bro Nah Ini untuk spool Bentuk seperti ini Bell assembly ada warnanya Ini dicorak-coraknya Oh, sorry Armbell ini dicoraknya Dan bell assembly ini cukup gede Kita coba otomatisnya bro Oke, normal Cukup halus Nah, kita coba Dengar bunyi dragnya bro Ini kayak pakai Fair letter U ya Tapi kurang tahu juga nih Nah, ini soalnya nih Napa tracing banget nih Bagus nih klikernya bro Kita coba lihat Knopnya Untuk tutup knob Atau drag knob Dia belum ada sealnya Oke, masih seperti ini Oke Oh, bukan pair letter U Ternyata ini Bahan klikernya bagus nih Dan ada bearingnya disini bro Nah, disini ada bearingnya nih Oke Klikernya Ini pakai pair Kita bahas spoolnya Spoolnya seperti ini Coatingannya bagus Warna Abu-abu Ada merahnya Tipe spool Dalam dan lebar Untuk bibir Untuk Ini dia rotornya Warnanya seperti ini Sama kayak bodinya Kayak ada corak-corak gitu Torai Oke, kita coba Buka landlernya Disini udah ada bearingnya nih Dimain shaftnya Kita coba buka landlernya bro Untuk landlernya Ya Ini udah ada bearingnya bro Nah, ini dia Ini bearingnya nih Oke Ini udah ada bearingnya nih bro Oke Kita pasang lagi Mantep nih Nah, luarnya udah ada bearingnya Oke bro Sekarang kita pasang lagi Mantep nih bro Oke Sekarang kita ke bagian spesifikasi Untuk speknya Disini Gear ratio nya 4,7 banding 1 Atau bisa disebut PG Atau PG lah Atau enggak Kalau Ya, pokoknya 4,7 banding 1 Biasanya Kalau untuk Yang Gear ratio nya rendah Seperti ini Cocok banget Untuk ngejigro Nah Disini One way Instant anti reverse Dan line capacity nya Untuk ukuran 0,35 milimeter Yaitu 200 meter 0,40 yaitu 160 meter Dan 0,45 yaitu 120 meter Disini 9 plus 1 Stainless steel ball bearing Jaman quality Nah Disini ada Bearing nya Yang anti korosi Oke Untuk Harga Harganya Terjangkau bro Disini Gue dapet Nah Disini ada Kayak brosur nya Seperti itu bro Nah Torai Nah Disini Ada berbagai ukuran juga Ada ukuran 2000 3000 4000 5000 Yang ini Yang gue pegang Dan 6000 Nah Untuk ukuran 2000 Harganya 270 ribu Untuk ukuran 3000 275 Ukuran 4000 280 Ukuran 5000 285 ribu Dan ukuran 6000 Yaitu 290 ribu Jadi Cuman beda Beda Gocengan doang ya Naik ukuran Ukuran 1 doang Beda goceng Ini bro 270 275 280 285 Dan 290 Ya naik ukuran 1 doang Beda goceng doang Oke Menurut gue sih Untuk kisaran harga 285 ribu Ini adalah termasuk area murah Dengan frame metal Aluminium handle Dan Aluminium knob Ini Murah bro 280 Kirain gue gak bakalan dapet nih Dapet frame metal seperti ini Terus di bagian landlord Juga dia udah pake bearing lagi Boleh juga bro Boleh juga Oke untuk pancing Rill ini Dikususkan Bukan dikususkan ya Cocoknya sih Buat light jigging Untuk galatama Lu pake ukuran 2000 Atau 3000 aja Untuk ukuran 4000 5000 6000 Ini khusus buat light jigging Atau buat light popping 2000 3000 Itu gagal sama Ini untuk Ultralight Toray ini Menurut gue Gak masuk Soalnya Toray cuman Ngeluarin Dari 2000 Sampai 6000 500 Yang seribunya Toray gak ngeluarin Apalagi ya Oke Kesimpulannya sih Menurut gue Untuk Ukuran Real Harga 285 5000 Ini cukup Recommended Karena kita Rasional aja Ya bro Kita liat Tadi harga Ya Pantes gak Harga 285 Dapetnya Seperti ini Pantes bro Pertama Ya tadi Gue udah bahas Stand Udah pake Metal Stand Untuk Oh ternyata Ternyata ini Metal Handle Bro Bukan Aluminium Ternyata Handlenya ini Metal Dan Knobnya Aluminium Gue baru Lihat disini Sorry Gue belum Belajari Soalnya Ya ini CNC Metal Handle Knobnya Ini Aluminium Harga 285 Lainelor udah pake Bearing Suara Dragnya pun ini Nyari Nah Ditarik AJ 22kg Ini bakal ngejelit Oke bro Kalau misalnya Lu berminat Lu cari-cari Produk dari Kenji Misalnya dari Kenji Torai Kenji Harley Mujoran Ya kek Muungur Ya kek Lu cek aja Di kolom deskripsi Gue ini dikirimin Langsung Sama Putri Fishing Putri Fishing Identik dengan Brand Kenji Dan harganya pun Murah-murah Ya gue suka Kenji itu Harganya murah-murah Dan kualitasnya Bagus-bagus Dari Lurnya pun ini Gue suka nih Ini Lur Alba Oke Ini harganya Cuman Rp17.000 Bro Lur sebagusnya ini Ini harganya Rp17.000 Nih 85mm Dan Dan beratnya 6gram Ini buat Kalian Pencinta-pencinta UL Ini cocok banget Gue dikasih Banyak banget Dikasih Sepuluh Ini Alba Doang Belum Yang sashimi Yang sushi Ini Harganya Rp17.000 Doang Bro Oke Jadi Kenji sekarang Udah produksi Telurnya Juga Joran Dan Real Nya Aja Oke Apalagi ya Pokoknya gitu deh Ingat Kenji Ingat Putri Fishing Oke bro Segitu aja Dari gue Semoga Video ini bermanfaat Jangan lupa juga Lo cek-cek video gue Yang lain Kayak aja Lo cek referensi Dari Real Joran Umpan Lur Tali Oh iya Talinya pun Kenji ada nih Kenji Piranha Harganya Rp68.000 Satu roll Ini gue dikasih Ada 6 roll Satu rollnya 100 meter Harganya Rp68.000 Ya terjangkau lah Oke Dari PE 08 Sampai PE 08 Jadi Pilihannya Banyak banget Bro Oke bro Sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax